Pemirsa dua orang buruh tani di Kabupaten Cianjur tewas tertimpa sebuah gubuk di pematang sawah yang ambruk diterjang angin kencang saat hujan deras. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong sementara empat orang lainnya selamat. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah gubuk yang berlokasi di pematang sawah di Kampung Ciberem Kaler, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang Cianjur, Ambruk. Akibatnya dua orang perempuan buruh tani tewas tertimpa gubuk saat sedang berteduh. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa tertolong. Sementara empat orang lainnya berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Isak tangi sepihak keluarga korban pempecah saat jenazah akan dikebumikan. Sementara menurut tokoh masyarakat setempat ada enam orang petani seusai berkulit tani berteduh di gubuk tersebut. Mengingat saat itu hujan cukup deras yang disertai angin kencang membuat mereka beristirahat sambil berteduh sebelum pulang ke rumah. Namun angin yang cukup kencang membuat gubuk tersebut ambruk hingga menimpa para petani yang tengah berteduh. Akibatnya dua orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan gubuk sedangkan empat orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dari sawah kondisi hujan dalam rangka berteduh sementara sebelum pulang ke rumah enam orang berteduh di salah satu apa namanya gubuk atau saung di sawah. Tiba-tiba datang puting angin beliung dengan hujan yang begitu deras dan saung atau tempat terteduh tersebut roboh karena puting beliung. Sehingga orang yang ada di dalam saung tersebut semua tertimpa. Kedua korban yang meninggal dunia bernama Yayat usia 60 tahun dan Erum berusia 57 tahun. Keduanya langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat.